Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas Terima kasih telah mampir di channel ini Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang fakta kebenaran Islam Ya, fakta kebenaran Islam dari Al-Quran Baik, jadi ada seorang profesor doktor Profesor doktor Tagatat Tajasen Dia adalah ketua departemen anatomi di Universitas Chiang Mai, Thailand Ya, dia menyatakan kesaksiannya atau syahadah dan menyatakan bahwa dia menjadi seorang muslim Mualaf ya Hal ini terjadi pada waktu konferensi kedokteran Saudi ke-8 yang diselenggarakan di Riyadh Pertanyaannya adalah, kenapa orang saintis, ilmuwan, profesor doktor Tagatat Tajasen Sebelumnya dia sudah punya agama Tiba-tiba berpindah keyakinan ke agama Islam Kenapa dan bagaimana Penjelasannya ada di video ini yang menunjukkan fakta kebenaran Islam Di Al-Quran Kuncinya ada di satu ayat ini Ketika Profesor doktor Tagatat Tajasen mengetahui dan membaca ayat ini Dia terkagum, terkejut sampai dia memeluk agama Islam Ayat apakah itu? Baik, saya bacakan ayatnya Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain Supaya mereka merasakan azab Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Ayat ini ada di Quran Surat An-Nisa ayat 56 Bagi sebagian besar umat Islam Ayat di atas terdengar seperti ayat-ayat serupa dalam Al-Quran Yang menjelaskan pedihnya siksan raka Tapi tidak bagi Profesor doktor Tagatat Tajasen Seorang ilmuwan Baginya ayat ini adalah sebuah keajaiban Dan dari ayat ini Allah membukakan pintu hidayah Sehingga Profesor ini masuk Islam Kenapa bisa begitu? Baik, Profesor ini terkejut Saat membacanya Sebagai ilmuwan di bidang anatomi Ia menguasai ilmu tentang kulit Ilmu tentang kulit adalah ilmu tentang dermatologi Jadi di kulit itu ada tiga lapisan Kulit manusia terdiri dari tiga lapisan Epidermis, dermis, dan subkutis Lapisan yang terakhir ini, subkutis Ini adalah lapisan yang terdapat syaraf dan pembuluh darah Dan ketika seseorang terkena luka bakar Ketika seseorang terkena luka bakar Maka akan mematikan syaraf di kulit tersebut Nah, luka bakar yang telah menembus subkutis lapisan ketiga ini Ini adalah penemuan teknologi modern di bidang anatomi Bayangkan Penemuan modern di bidang anatomi menunjukkan Bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan syaraf yang mengatur sensasi Karena luka bakar tersebut menembus subkutis Ketika luka bakar tersebut menembus subkutis Maka orang tersebut tidak merasakan sakit Tidak merasakan nyeri Karena pengatur sensasi ujung-ujung serabut syaraf Averen Terus Kenapa kok Profesor Dr. Tagata Tajasen menjadi masuk Islam Apa hubungannya dengan pengetahuannya tentang kulit Mengapa bisa dia masuk Islam Apa hubungannya Kalau kita baca lagi Dari awal Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus Saya ulang ya Setiap kali kulit mereka hangus kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain Supaya mereka merasakan azab Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bia ke sana Di sini kuncinya Profesor Dr. Tagata Tajasen terkejut Ternyata di Al-Quran disebutkan Ketika kulit itu sudah hangus Maka Seseorang Sudah hangus terbakar Sampai ke lapisan ketiga Subkutis Maka seseorang itu tidak akan merasakan nyeri Bahkan ketika dia disakiti di kulitnya Dia tidak akan merasakan nyeri atau sakit Tapi Al-Quran menginformasikan Ketika Mereka yang diazab di neraka Kulit mereka sudah terbakar hangus Diganti lagi kulitnya itu Supaya mereka merasakan azab Di situ Takjub dan terkejutnya Seorang saintis Profesor Dr. Tagata Tajasen Jantung Tagata Tajasen berdebar Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu Telah mengetahui fakta kedokteran ini Nah kemudian Ada pertanyaan dari ilmuwan muslim Mungkinkah ayat Al-Quran ini bersumber dari manusia? Sontak menjawab Tidak Kitab itu tidak mungkin berasal dari manusia Ia kemudian Termangu dan melanjutkan responnya Lalu dari mana kiranya Muhammad menerimanya? Mereka memberitahu Profesor Dr. Tagata Tajasen Bahwa Tuhan itu adalah Allah Yang membuat Profesor Dr. Tagata Tajasen semakin ingin tahu Lalu siapakah Allah itu? Tanyanya Akhirnya Hingga akhirnya pada konferensi kedokteran Saudi ke-8 Di akhir konferensi tanggal 3 November 1983 Tagata Tajasen maju dan berdiri di podium Di hadapan seluruh peserta konferensi menceritakan awal ketertarikannya pada Al-Quran Segala yang terekam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu Pastilah kebenaran yang bisa dibuktikan oleh sains Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis Pastilah menerimanya sebagai cahaya yang diwahiukan oleh yang maha pencipta Katanya Tagata Tajasen lalu menutup pidatonya dengan mengucap dua kalimat Syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Yang menarik adalah Seorang ilmuwan ketika mengetahui satu fakta sains Kenapa dia bisa langsung Muslim Karena untuk mengetahui satu fakta sains Dibutuhkan penelitian yang lama Lama Yang kedua dibutuhkan para ahli Tidak satu atau dua Bahkan banyak ahli Yang jebulan universitas terkemuka S1, S2, S3 Yang ikut dalam penelitian tersebut Dan yang ketiga Penelitian itu juga harus dilakukan dengan alat-alat yang canggih Dengan teknologi modern Baru didapatkan satu hasil fakta penelitian Tentang kulit tadi Bahwasannya fakta penelitian menunjukkan bahwa Ketika kulit terbakar Maka syaraf-syarafnya akan rusak Sehingga seseorang tidak merasakan nyeri Dan supaya dia merasakan nyeri lagi Bisa merasakan sakit lagi Maka syarafnya harus baru lagi Dan itu sudah diinformasikan di Al-Quran Sebagai seorang saintis Dia tahu benar Untuk ini dibutuhkan penelitian Nabi Muhammad SAW tidak melakukan penelitian Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai Alat-alat canggih Teknologi modern Untuk meneliti tentang kulit Kenapa informasi tentang kulit ini ada di Al-Quran Tentu dari Allah SWT Luar biasa Seorang dengan landasan ilmu sains Mengerti benar bahwa ayat ini Menunjukkan kebenaran Al-Quran Sehingga dia masuk Islam Demikianlah semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati